Yang seluruhnya jika dikonversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar, 912 juta, 303.714 rupiah. Dan emas batangan seberat 51 kilogram. Ya salam sehat rayu, Pak Direktur Penyidikan pada Jampiqsus, serta Kasudit dan Kabit Tipus Pencum, teristimewa buat rekan-rekan media yang kami banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya atas undangan kami karena pada malam hari ini kita akan mendengarkan keterangan pers dari Direktur Penyidikan pada Jampiqsus Terkait dengan perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa permupakatan suap dan atau gratifikasi Dalam penanganan perkara tindak pidana umum atas nama Ronald Tanur pada waktu yang lalu. Rekan-rekan media, yang pertama kami mau sampaikan bahwa kami sangat memahami betul bagaimana kerja-kerja teman-teman jurnalis yang ingin agar informasi atau berita itu cepat diperoleh. Ada banyak permintaan wawancara dan permintaan keterangan Tetapi perlu kami sampaikan bahwa dalam perkara ini penyidik sangat begitu hati-hati dan perlu kecermatan Oleh karenanya kami harus membutuhkan waktu dalam rangka memberikan informasi yang tepat Itu harus kita pahami bersama Oleh karenanya kami mau dimaklumkan untuk itu Kemudian bahwa kami tegaskan Kejaksaan tidak dalam sedang atau tidak sedang dalam Menggunakan panggung dalam perkara ini Tetapi agar masyarakat memahami bahwa ini bagian dari keterbukaan informasi publik Yang harus disampaikan melalui media Ini menjadi pembelajaran dan sungguh ini menjadi satu penegakan hukum murni Yang dilakukan oleh institusi kejaksaan Jadi supaya tidak bias di masyarakat Oleh karenanya Apa dan bagaimana substansi terkait dengan Keterangan yang akan disampaikan pada malam hari ini Teman-teman media mari kita secara seksama mengikuti Hal-hal yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan Dan terakhir saya sampaikan mohon kepada Teman-teman media Persiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Ya Kami akan jelaskan secara terbuka pada korum ini Supaya besok kita bisa libur Baik Ya Kami serahkan Kami persilahkan Pak Direktur Penyidikan Untuk menyampaikan keterangannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman Media masa Pada malam hari ini yang hadir Saya akan menyampaikan Kegiatan Yang telah dilakukan Oleh pendidik Pada jam picus Terkait dengan Peristiwa Atau Perkara Suap Berhadap Empat Tersangka Yang sebagaimana Sudah kami sampaikan Dua hari yang lalu Dalam perkembangannya Penyidik Mengembangkan perkara Dan Pada hari Kemis Tanggal 24 Oktober 2024 Sekitar Jam 22 Kosok-kosok Wita Tim penyidik Pada jasa Agung Muda Tindak Pindah Khusus Telah melakukan Penangkapan Terhadap ZN Mantan Pejabat Tinggi Makam Agung Yaitu Yang bersangkutan Pernah Menjabat Sebagai Kepala Badan Diklat Hukum Dan Peradilan Makam Agung Yang mana Diduga Keras Telah melakukan Tindak Bidana Korupsi Yaitu Melakukan Perbubakatan Jahat Untuk Melakukan Suap Bersama Dengan LR Selaku Pengacara Ronald Tanur Terkait Penanganan Perkara Tindak Bidana Umum Atas Nama Terdakwa Ronald Tanur Bahwa Permumpukan Jahat Ini Dilakukan Yaitu Untuk Melakukan Suap Terkait Dengan Perkara Tersebut Di atas Yang Saat Ini Sebagaimana Kita Lihat Bersama Dalam Tafas Kasasi Dan Kemarin Sudah Di Ponis Dimana Saat Itu Ronald Tanur Dinyatakan Bebas Oleh Pengadilan Negeri Dan Kemudian Melakukan Kasasi Yang Kemarin Kita Dengar Bersama Putus Saja Adapun Kenologi Penanganan Perkara Ini Atau Penanggapan Ini Adalah Dimana Awalnya LR Meminta JR Agar JR Mengupayakan Hakim Agung Pada Makam Agung Tetap Menyatakan Ronald Tanur Tidak Bersalah Dalam Kutusan Kasasinya Dan LR Menyampaikan Kepada JR Akan Menyiapkan Uang Atau Dana Sebesar 5 Milyar Untuk Hakim Agung Dan Untuk JR Akan Diberikan Fee Sebesar 1 Milyar 1 Milyar Atas Jasanya Kemudian Di dalam Bulan Oktober Tahun 2024 LR Menyampaikan Pesan Kepada JR Akan Mengantarkan Uang Sebesar 5 Milyar Uang tersebut Sesuai dengan Catatan LR Ini dalam Catatan LR Akan Diperuntukkan Atau Diberikan Kepada JR Adalah Untuk Hakim Agung Atas Nama S Atas Nama A Dan Atas Nama S Lagi Yang Menangani Perkara Kasasi Ronald Tano Saya Ulangi Lagi Berdasarkan Catatan Yang Diberikan Oleh LR Kepada JR Namun Karena Jumlahnya Sangat Banyak JR Tidak Mau Menerima Uang Rupiah Tersebut Lalu JR Menyarankan Uang tersebut Agar Ditukar Dengan Mata Uang Asing Di Salah Satu Money Change Di Blok M Jakarta Selatan Setelah LR Menukarkan Uang Rupiah Dalam Bentuk Uang Asing Lalu LR Datang Ke rumah JR Di Senayan Jakarta Selatan Untuk Menyerahkan Kepada JR Dalam Bentuk Uang Asing Yang Jumlahnya Sebenarnya Saya katakan Tadi Yaitu 5 Miliar Ini Kalau Dikonversi Menjadi Mata Uang Rupiah Setelah Itu Uang Tersebut Disampaikan JR Disimpan JR Di dalam Berangkas Yang Berada Pada Ruang Kerja Dalam Rumah JR Selain Perkara Perubatan Jahat Untuk Melakukan Suap Tersebut Saudara JR Pada Saat Menjabat Ya Pada Saat Menjabat Sebagai Kapus Diklat Tadi Saya katakan Menerima Gratifikasi Pengurusan Perkara-perkara Di Mahkamah Agung Dalam Bentuk Berkelmatan Uang Ada Yang Rupiah Dan Ada Yang Mata Uang Asing Sebagaimana Kita Yang Seluruhnya Jika Dikonversi Dalam Bentuk Rupiah Sejumlah 920 Miliar 912 Juta 303 714 Rupiah Dan Emas Batangan Seberat 51 Kilogram Ini Yang Ada Di Depan Jaksa Penyidik Pada Jampi Jus Pada Dari Kamis Tanggal 22 Maaf 24 Oktober 2024 Telah Melakukan Pengledahan Di Rumah JR Yang Berlokasi Di Kawasan Senayan Jakarta Selatan Dan Penginapan JR Di Hotel Le Mardian Bali Jadi Dua tempat Itu Tanggal 24 Malam Dilakukan Pengledahan Dan Ditemukan Beberapa Barang Sebagai berikut Yang Yang pertama Di rumah JR Di Kawasan Senayan Jakarta Ditemukan Uang Dolar Singapura Sebanyak 74 Juta Rp. 494.427 Rp. 494.427 Maaf Singapura Dolar Singapura Kemudian Sebanyak 1.897.362 USD Kemudian Sebanyak 71.200 Euro Kemudian Mata uang Hongkong Rp. 483.320 Dan mata uang rupiah Rp. 5.725.075.000 Jika Dikonversi Sudah Saya Sampaikan Tadi Di depan Yaitu Sekitar Rp. 920 Miliar 912 Juta Rp. 303.740 Maaf Rp. 14 Kemudian Yang Logam Mulia Kepingan 100 gram Sebanyak 449 Dan logam Mulia Emas Antam Kepingan 100 gram 20 Buah Sehingga Total Logam Emas Jenis Antam Seluruhnya Berjumlah 46,9 Kilogram Untuk Para bukti Selanjutnya Yang Juga Ditemukan Di rumah Terdakwa Adalah Satu Buat Dompet Warna Pink 12 12 Keping Emas Logam Mulia Satu Keping Emas Logam Mulia Yang Beratnya 50 Kilogram Maaf 50 Gram Satu Dua Dompet Pink Garis Yang Berisikan Tujuh Keping Emas Logam Mulia Antam Masing-masing 100 Gram Tiga Keping Emas Logam Mulia PT Antam Masing-masing 50 Gram Satu Dompet Wanita Berisi Satu Keping Emas Logam Mulia PT Antam Beratnya Satu Kilogram Satu Buah Plastik Warna Abu-abu Berisi Sepuluh Keping Emas Masing-masing 100 Gram Tiga Lembar Sertifikat Diamon Tiga Lembar Kuitansi Toko Emas Ya Kemudian Untuk Pengelidahan Di Hotel Le Median Bali Tempat JR Menginap Ditemukan Satu Ikat Uang Tunai Pecahan 100 Ribu Sebanyak 100 Lembar Totalnya 10 Juta Satu Ikat Uang Tunai Pecahan 50 Ribu Sebanyak 98 Lembar Total 4 Juta 900 Rupiah Satu Ikat Tunai Pecahan 100 Ribu Sebanyak 33 Lembar Totalnya 3 Juta 300 Satu Ikat Uang Tunai Pecahan 100 Ribu Sebanyak 19 Lembar Kemudian Pecahan 5 Ribu Sebanyak 5 Lembar Totalnya 1 Juta 925 Ribu Rupiah Kemudian Juga Dilakukan penyitaan Beberapa barang elektronik Berupa HP Milik Tersangka YNR Setelah dilakukan pemeriksaan Pada hari ini Jumat Tanggal 25 Oktober 2023 Jaksa Penyidik Pada Jampicus Menetapkan Dua orang Tersangka Karena Ditemukan Bukti Penulahan Cukup Adanya Tindak Bidana Korupsi Yaitu Yang Pertama YNR Selakumantan Pejabat Mahkamah Agung Sebagai Tersangka Permufakatan Jahan Cukup Dan Gratifikasi Berdasarkan Curat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP 56 Garis Miring F.T.2 Garis Miring 10 Garis Miring 2024 Kemudian Saudara LR Selaku Pengacara Ronald Tanur Sebagai Tersangka Permufakatan Jahan Untuk Melakukan Tua Berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor TAP 60 Garis Miring F.T.2 Garis Miring F.D.2 Garis Miring 10 2024 Terhadap Tersangka YNR Tersebut Dilakukan Penahanan Di Rutan Selama 20 Hari Kedepan Sedangkan Terhadap Tersangka LR Dalam Kasus Ini Tidak Dilakukan Penahanan Karena Penyidik Telah Melakukan Penahanan Terhadap Yang Bersangkutan Dalam Kasus Yang Kita Ketahui Diduga Memberikan Cuap Pada Tiga Tersangka Sebagaimana Telah Saya Umumkan Pada Dua Hari Yang Lalu Para Tersangka Diduga Melanggar Untuk YNR Yaitu Pasal 5 Ayat 1 Yuto Pasal 15 Yuto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Dan Kedua Pasal 12 Huruf B Besar Yuto Pasal 18 Undang Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 1 Untuk Tersangka LR Dalam Perkara Ini Melanggar Pasal 5 Ayat 1 Yuto Pasal 15 Yuto Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi Sebagaimana Diubah Dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Demikian S-release Yang Dapat Kami Sampaikan Pada Malam Hari Ini Sampai 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 Sampai